Presiden Jokowi Dodo menerima 6 perwakilan warga liang malas di atas Kabupaten Karo, Sumatera Utara di Istana Merdeka, Jakarta, Senin Sore. Selain menyampaikan aspirasi, perwakilan warga juga membawa 1 truk berisi 3 ton buah jeruk sebagai oleh-oleh bagi Presiden Jokowi. Perwakilan warga liang malas di atas Kabupaten Karo yang berprofesi sebagai petani menyampaikan aspirasi langsung pada Presiden terkait kondisi jalan yang rusak di daerahnya. Salah seorang perwakilan warga, Setia Sembiring, mengaku jalan sepanjang 36 km yang rusak berdampak pada distribusi hasil tani dan akses masyarakat 6 desa dan 3 desa di liang malas di atas. Menurut Setia dari pertemuan tersebut, Presiden Jokowi telah memberitakan kementerian PUPR untuk segera memperbaiki jalan yang rusak di liang malas di atas dan berjanji akan mengunjungi desa tersebut saat jalannya selesai dikerjakan. Paling tidak 15 kg per keranjal. Dalam ukuran 60 kg dia, rusak 15 kg. Karena jalan itu kurang bagus. Jadi bagaimana untuk membantu kami masyarakat di desa di liang malas hanya dengan jalan satu, jalan harus diperbaiki dengan bagus, betul-betul.